Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walwara'idhan warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 An-Nu'man ibn Basyirin dari Nu'man bin Basyir. Radiyah mudah-mudahan meriduhi siapa Allah wa Allahanumah dari keduanya. An-Nu'man dan Basyir. Qala berkata siapa Nu'man bin Basyir? Sami'atu mendengar siapa aku Rasulullah ya kan Rasulullah s.a.w. Itu yang kulu bersabda siapa Rasul. Itu yang kulu bersabda siapa Rasulullah s.a.w. Dalam fotonya. Sebelum bi'usbu'aihi itu kalimatnya apa itu? Apa kalimatnya? Setelahnya. Setelahnya. Setelah kalimat yakulu apa itu? Wa ahwa an-Nu'manu. Apa? Wa ahwa an-Nu'manu. Ahwa wa ahwa an-Nu'manu. Apa? Wa ahwa apa? Wa ahwa an-Nu'manu. Wa ahwa an-Nu'manu. Wa ahwa an-Nu'manu bi'u. Wa ahwa an-Nu'manu bi'u. Bi'isbi'a bi'ispa'iyihi. ila urunaihi pada kedua telinganya no'man innal halala sesungguhnya halal itu bayinun jelas wal haramu dan bermula haram itu bayinun jelas wabainahuma dan bermula antara keduanya halal dan haram itu mustabihatun perkara-perkara yang samar laya alamuhunna yang tidak mengetahui akan mustabihat siapakah siapakah sirun banyak minanasi dari manusia faman maka bermula orang yang takut siapaman syukuh hati akan perkara-perkara yang samar pakadistabura waman dan bermula orang wako'ah yang terjerumus siapaman syukuh hati di dalam perkara-perkara yang samar wako'ah maka akan terjerumus yushiku yang dikhawatirkan ayya ko'ah akan hendaknya terjerumus fihi di dalam al-himah fihi di dalam hawl al-himah ala ingatlah jadi manusia itu sebaiknya hamba Allah yang beriman untuk tidak melakukan sesuatu kecuali yang hukumnya sudah pasti sesuatu yang jelas bukan sesuatu yang samar sementara di dalam agama ini yang halal jelas hukumnya yang haram juga jelas hukumnya apabila belum jelas itu namanya syubhat orang yang warok orang yang zuhud itu menghindari perkara yang syubhat kenapa demikian karena syubhat ini sesuatu yang belum bisa dipastikan halal dan haramnya maka orang yang melakukan perkara yang syubhat kemungkinan besar itu masuk ke dalam sesuatu yang haram maka orang yang menghindari perkara yang syubhat maka dia menjadi orang yang bersih dan terbebas agamanya tenang kehormatannya terjaga kalau orang bermain-main dengan perkara yang syubhat maka seperti orang yang mengembalakan ternaknya diperbatasan apakah bisa mengendalikan untuk ternak tersebut tidak melewati batasan yang ada inilah makanya jadi zuhud itu bukan pada penampilan zohir dengan sesuatu yang compang-camping bukan seperti itu akan tetapi orang yang zuhud dan warak itu adalah orang yang menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat ala ingatlah wa inna liku li malikin dan sesungguhnya itu bagi tiap-tiap raja wa inna liku li malikin dan sesungguhnya itu bagi tiap-tiap raja hima bermula batasan ala ingatlah wa inna himallahi dan sesungguhnya batasan Allah itu maharimuhu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah makanya disini karena himallahi itu adalah maharimuh maka orang yang melewati batasan itu sudah hampir pasti memasuki perkara yang haram orang yang memasukkan diri pada sesuatu yang syubhat maka secara tidak langsung dia memasukkan dirinya ke dalam perkara yang haram ala ingatlah wa inna fil jasadi dan itu sesungguhnya di dalam jasad mudra dan terdapat segumpal darah ila sholahat jika baik apa mudra sholaha maka baik apa al jasad tu jasad kulluhuya kesemuanya jasad kenapa yang namanya syubhat itu harus dihindari karena perkara-perkara yang sedemikian ini bisa merusak hati kalau hati manusia itu rusak maka jasad juga akan rusak karena ukuran manusia yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada zohirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada zohir dan jasad kalian yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sarah irikum rahasia-rahasia batin kalian dan hati-hati kalian karena ukuran hidup ini yang sebaiknya dijaga dengan sekuat tenaga adalah hati agar menjadi apa agar menjadi hati yang sehat karena hati ini pada hakikatnya seperti jasad sifat-sifat ada hati yang sehat namanya kolbun salim ada hati yang sakit namanya kolbun marit ada hati yang mati namanya kolbun mayit kolbun salim atau hati yang sehat itu adalah hati yang paling bermanfaat dan itulah yang menjadi tujuan utama pertemuan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim jadi hati yang sehat ini adalah hati yang paling akan menyelamatkan kenapa juga hati ini harus disehatkan karena biar menjadi selamat karena ukuran selamatnya manusia ukuran selamatnya seorang hamba itu adalah bagaimana hatinya nah salah satu diantara proses menciptakan hati yang sehat itu adalah dengan memelihara sifat zuhud dan warak Saitin Ali mengatakan man akalal halal barang siapa yang makan makanan yang halal istanara kalbuh maka hatinya akan bersinar hatinya akan sehat hatinya akan kuat hatinya akan menjadi hati hati yang hati yang bersinar hati yang mempunyai kekuatan untuk bisa usul sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kata beliau orang yang makanannya halal itu ucapannya akan baik tidak akan berucap kotor ucapannya akan lemah lembut tidak akan berucap kasar beliau juga melanjutkan doa-doanya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya maka menjahui subhan itu bahagian daripada bagaimana menciptakan inna fil jasad mudroh idha soluhat soluhal jasad kud mudrohnya ini menjadi mudroh yang soluhat maka diawalinya dengan 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 ittaqah asyubahat menghindari perkara-perkara asyubahat ala ingatlah wahya dan bermula mudhah itu itu al-qolbu hati itu al-qolbu hati mutafakun disepakati alaihi atas hadif mutafakun disepakati alaihi atas hadif bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah